Intro Nah, kenemu lagi kawan Asruk Bagaimana kabar kalian semuanya Semoga baik-baik saja dan sehat selalu Kali ini saya akan pergi ke Denpasar Untuk melihat Sebuah stadion yang berada di tengah perkotaan Oke Yaitu stadion Igusti Ngurah Rai Denpasar Oke kawan-kawan Jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke, tanpa banyak lebar Saksikan videonya Sekarang Hebat .'" Terima kasih telah menonton Nah, ketemu lagi kawan Astro Kali ini saya terbang di sekitar Stadion Igusti Ngurah Raiden Pasar Disclaimer dulu, di video ini saya akan mencoba terbang di area stadion Drone masih dalam pengawasan saya sebagai pilotnya Kondisi drone sudah dicek terlebih dahulu Jadi terbang dengan tanggung jawab Agar tidak sampai mengganggu orang-orang yang berada di stadion atau di luar stadion Oke jangan di skip, dan saksikan videonya Ini dia Stadion Igusti Ngurah Raiden terletak di tengah-tengah perkotaan Yaitu tepatnya di Jalan Melati Danin Puri Kangin Den Pasar Utara Stadion ini berkapasitas 10 ribuan penonton Nah bisa kita lihat stadion ini belum ada single seatnya kawanku Stadion ini sudah menggunakan lampu penerangan yang berkekuatan 800 lux di 4 pojok lapangan Saat ini pasti ada yang bertanya kenapa rumputnya menguning Kalau menurut saya, musim dari bulan Agustus kemarau sangat panas kawanku Jadi banyak lapangan yang rumputnya kekurangan suplai air Mudah-mudahan cepat berlalu musim panas ini Dan semua lapangan dan stadion rumputnya bisa bagus kembali dan area lainnya kawanku Ini di area tribun timur terlihat tadi ada sebuah pohon beringin besar di pojok utara stadion Nah di stadion ini banyak fasilitas olahraga lainnya Seperti adanya gor atau gelanggam olahraga Dan fasilitas lapangan lainnya Gor ini disebut dengan nama gor lilabuana Gor ini terdiri 4 lantai Di dalamnya ada lapangan atau arena untuk pertandingan bela diri tertentu sering diadakan Tepat L11 Selatan Stadion ada 4 buah lapangan tenis Lapangan tenis ini sering sekali dipakai latihan pagi dan sore hari Terlihat juga ada sebuah lapangan basket di pojok selatan stadion Di sebelah lapangan basket ada juga tempat untuk olahraga wall climbing Tapi terlihat jarang dipakai karena penuh dengan karat kawanku Dan tepat di utara stadion ada terminal gor murah rai Di sini merupakan terminal untuk bas sarbagita jurusan kota sampai GWK dan Nusa 2 Juga bas metro Dewata Rute 2 Kota atau Bandara Internasional I Gusti Murah Rai Bali Oke kawan astro Jika kalian suka video ini Bagi yang belum subscribe Silahkan bantu tekan tombol subscribe nya Dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak terlewatkan video update berikutnya kawanku Mohon maaf kepada pihak yang terkait Kalau ada salah penjelasan, penyebutan, atau pengucapan nama di video saya ini Video ini saya buat untuk dokumentasi agar tahu adanya stadion di wilayah Bali Dan menjelaskan yang saya lihat di lapangan dengan opini dan logika saya sendiri Jadi untuk para pekerja lapangan semangat dan sehat selalu kawan-kawanku Semoga hari-harinya berjalan lancar tanpa halangan Terima kasih Oke, sampai disini dulu videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya kawan-kawanku Oke, terima kasih kawan-kawanku Dadah kawan-kawanku Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax